Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat Hendaklah kamu murah hati sama seperti bapamu adalah murah hati Janganlah kamu menghakimi maka kamu pun tidak akan dihakimi Janganlah kamu suka mempersalahkan maka kamu pun tidak akan dipersalahkan Ampunilah maka kamu akan diampuni Berilah maka kamu akan diberi Pada suatu ketika seorang ahli Taurat namanya ahli Taurat Ahli hukum, hukum Musa bertanya kepada Yesus Guru perintah manakah yang paling utama dalam hukum Taurat ini Seluruh hukum Taurat rupanya diminta untuk diterjemahkan Yesus Disimpulkan oleh Yesus Mana perintah utama Mungkin ahli Taurat tadi bingung juga Dari seluruh perintah-perintah yang ada dalam hukum Taurat Dan Yesus mengatakan Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, pikiran dan seluruh tenagamu Dan yang kedua Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri Lalu hari ini bapak ibu dan saudara sekalian Kita mendengar Yesus mengajarkan kepada para murid tentang mengasihi Bukan hanya mengasihi sesama Tetapi bagaimana juga mengasihi musuh Sudah menjadi hal yang biasa Kalau kita disakiti orang lain Kalau kita menerima kebencian dari orang lain Secara tidak sadar Kita itu punya rasa ingin membalas Betul gak? Awas kamu ya Kapan nanti bahasannya? Kita pasti punya pikiran Kapan untuk membalas orang yang menyakiti kita Sadar atau tidak seringkali sepontan Tunggu waktunya saja Kita ingin membalas Tetapi lewat bacaan Injil hari ini Kepada kita seperti pengguna Yesus Supaya kita dengarkan Apa yang kita dengarkan? Kasihlah musuhmu Waduh ini Mengasihi musuh kita Mengasihi lawan kita Mengasihi saingan kita Itu bukan hal yang mudah Mengasihi orang yang mau membunuh kita Mengasihi orang yang mau menjegal kita Bukan hal yang gampang Mengasihi orang yang mengasihi itu enak Namanya apa? Mengasihi orang yang mengasihi itu Namanya balas budi Balas budi itu gampang Mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita Ya kapan-kapan kita Kalau ruang tahun kita berikan surprise Kalau dia pinjem uang atau pinjem harta benda kita Kita beri pinjeman Itu balas budi Dan kita diminta untuk Hari ini mendengarkan sabda Tuhan Inilah kita diminta untuk mengasihi musuh kita Berdoa lah bagi mereka yang berbuat jahat Waduh Sudah berbuat jahat kok didoakan Doanya doa apa? Bukan doa yang ngancam Bukan ini Doanya doa supaya bahagia Ini Doanya supaya selamat Ini Bukan doa yang mengancam Bukan doa yang ingin Supaya dia jatuh usahanya Supaya dia gagal Supaya dia Tidak Kata-kata Yesus Berdoa lah bagi mereka yang berbuat jahat kepadamu Bahkan dikatakan Bila orang menampar pipimu yang satu Berilah juga pipimu yang lain Wah Gembu Pengen Tetapi ini Bukan berarti tidak bisa Kita usahakan Pengikut Yesus Bagi orang Kristen Kita diminta untuk tetap berani mengasih sesama Sesama itu Jangan usah pikir-pikir jauh Sesama itu juga istri kita Keluarga kita Orang tua kita Orang tua kita Rekan Rekan komunitas kita Ini penting Di rumah kita Tetangga kita Ini Jangan dikira sesama itu Jauh disana Tidak yang dekat Dan dikatakan balas dendam Atau balas budi Itu memang berbeda Balas budi Ya memang Tuhan mencintai kita Ini harus kita lindung Apa Renungkan ini Tanpa ada Kesadaran bahwa Tuhan mencintai kita Kita berbuat Seenak sendiri Mengancam Berbuat Jahat Tapi kalau kita tahu dan sadar bahwa Tuhan itu Menerbitkan Matahari Menurunkan hujan Bukan hanya untuk orang yang Baik saja Tapi orang jahat pun juga dituruni hujan Maka hujan itu juga turun bagi orang jahat dan orang benar Begitu juga matahari Matahari itu bersinar Bukan untuk orang-orang yang Suci saja Yang baik-baik saja Enggak Matahari bersinar juga Untuk orang-orang yang Tidak tahu berterima kasih Yang jahat sekalipun Oleh karena itu Kita diminta untuk unggul Unggul dimana Kita mengasih musuh Karena Allah itu Maha baik Maha baik Kita renungkan Dia baik kepada mereka yang jahat Juga mereka yang Benar Tidak pilih-pilih Kita ini seringkali pilih-pilih Pilih-pilih Mengasih orang Kalau orang yang mengasih kita Oke deh Kita kasih dia Tapi kalau orang yang memusuhi kita Ya kita lawan dengan musuh Dan kapan kita memberi balasan Ini yang tidak dikendaki Tuhan Yesus Tidak diajarkan oleh Yesus Yesus mengajarkan kepada kita Untuk Tidak Pilih-pilih Mengasih sesama Bahkan mengasih musuh kita Saingan kita Dan Yesus berjanji kepada kita Yang berbuat baik Bila orang melakukan segala sesuatu Yang diperintahkan Yang dimengasih sesama dan musuhnya Ia akan merima ganjaran Upahmu besar di surga Dan akan menjadi Anak Allah Bapak yang maha tinggi Ini tertulis dalam Injil Kalau kamu berbuat Sesuatu Memberi sesuatu Orang jahat pun juga bisa Ingin mendapatkan balas putih Kalau cirinya cuma balas putih Orang jahat berbuat demikian juga Dan apakah jasamu Tidak ada jasa Tetapi kalau kita Berbuat baik kepada musuh kita Sulit kita lakukan Dan itu kita Perjuangkan untuk kita lakukan Itulah yang akan menjadi Anak Allah yang maha tinggi Saudara-saudariku sekalian terkasih Kita juga tahu balas dendam Balas putih Juga ada balas dendam Dalam balas dendam ini Kita dilarang oleh Melaksanakannya Ampunilah mereka Karena kamu akan diampuni Berilah mereka Yang minta kepadamu Karena suatu takaran yang baik Dan dipadatkan Akan dicurahkan Kepangkuanmu Saudara-saudariku sekalian terkasih Kita ini seringkali Kadang mudah kecewa Apa yang kita harapkan Tidak keturutan Kita kadang-kadang ingin mencintai Tapi dibalas Dengan kejahatan Istilahnya Air susu dibalas Dengan air toba Kita mengatakan Kecewa Aku mencintai sungguh-sungguh Tetapi dia ternyata Gelita-gelite Gelita-gelite itu artinya Semau Semau sendiri Mau enaknya saja Kita seringkali Kecewa Karena apa yang kita inginkan Tidak keturutan Apa yang kita rindukan Dari apa yang sebenarnya harus dibalas Ya seperti tadi Dalam bacaan Injil Kita menerima Yang setimpal Tetapi tidak Menerima apa yang kita harapkan Kita seringkali kecewa Begitu juga dalam keluarga Kita seringkali akhirnya menuntut Aku memberikan cinta sekian Sudah total Tapi kamu kok demikian halnya Sehingga kita seringkali katakan Kecewa Pulangkan saja ke rumah orangtuaku Nah ini seringkali terjadi Maka saudara-saudariku sekalian terkasih Lewat Injil yang baru saja kita dengar Kita diajak untuk Sekali lagi Mewartakan kasih Sebagaimana Yesus Singkat dalam rangkuman Kasihlah Tuhan Allahmu Dengan sekenap hati Jiwa pikiran Dan seluruh tenagamu Yang kedua Kasihlah sama manusia Termasuk musuh kita Seperti Anda Mengasih dirimu sendiri Ini Harus kita Mohonkan roh kudus Tanpa bantuan roh kudus Kita lemah Dan kita akan memikirkan diri sendiri Kita akan hanya berpikir Bahwa sia-sia hidup kita Tetapi Tidaklah demikian Bagi para pengikut Yesus Yang berjuang Untuk mewartakan Demikianlah yang disampaikan Yesus Yakni mengasih Sesama Tetapi juga Mengasih Musuh-musuh kita Amin Kita Hening sejenak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.